masakannya enak sekali apa ini apa ini tuwil 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 Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan saya disini hari ini saya masak seperti biasanya teman-teman dan perbelanjaan saya juga tidak banyak ini saya beli sawi putih yang simple saja dan ini ada tolong merah tolong putih dan juga disini ada cabai-cabai merah dan yang ini ada jamur payung saya beli seberapa jamur payung udah gitu aja ini ada sedikit laos disini ada ada setengah kilo ayam teman-teman ini mau saya masak kin sayur ayam ya ini pakai santan saya lama gak makan jamur payung ini jadi pas tadi waktu lihat ada jamur payungnya ini langsung saya beli teman-teman ini harganya tadi Rp5.000 seberapa sayurnya ini nanti saya oseng jamur jamurnya ini lumayan enak teman-teman kalau sebenarnya saya tadi nyari jamur hancing tapi tidak ada jadi ya jadi ya jamur ini saya temukan tadi jadinya segini seberapa teman-teman lumayan banyaklah cukup untuk makan siang hari ini kemudian saya akan kasih sawi temannya sawi saya mencoba pakai sawi ini katanya sih enak gitu jadi ya saya beli satu siapa tahu bener enak ya teman-teman selamat menikmati kita akan cuci dulu sayur-sayurannya bahan sayur ayam saya blender saja teman-teman karena ini lebih cepat dibandingkan ngulek saya tambahkan garam ke dalamnya biar cepat halus kemudian akan saya tambahkan air secukupnya saja saya cuma menggunakan kunyit bubuk saja teman-teman saya tadi lupa menambahkan kemiri teman-teman jadi ini saya iris kasar kemirinya saya akan blender lagi sekarang sambalnya sudah jadi teman-teman jangan lupa dimasukkan dua daun salamnya biar harum dan disini saya akan tambahkan santan kara tunggu selama 10 menit ya ini sudah terlihat agak matang ya sambalnya kita akan kasih air jepurin ayamnya jepurin ayamnya disini seharusnya dikasih serai tapi saya tidak punya serai jadi saya gunakan cuma ini saja daun salam saja teman-teman nah setelah ini akan saya kasih eroiko kaldu ayam secukupnya saja dan jangan lupa juga dikasih gula gula gulanya 2 sendok saja dibiarkan selama 20 menit baunya sampai matang garamnya tadi sudah saya buatin ya pas di blender tadi kita tunggu ya sampai matang kukurin ayam kita tunggu ya di bawah garamnya panjang 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 kalau dikasih jajanan alas saya selalu tahu selamat menikmati sayang wadahnya tidak cukup ini teman-teman jadi saya pindah ke lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kaldu ayam saya setiap kali masakan saya kasih kaldu ayam saya tidak menggunakan micin sasa lagi disini saya akan tambahkan sedikit gula jamurnya sudah matang tidak usah terlalu lama kalau ngoseng jamur sudah cukup ini selamat menikmati sekarang kita saya mau makan dengan masakan yang saya buat tadi sedikit gul senang ya teman teman kalau sudah masakan kita sudah matang jadi waktunya makan saya akan coba goseng jamur payung tadi campur sawi air minumnya tetap ya saya akan menikmati saya akan menikmati saya akan menikmati amat nih ikannya mau lari sebenarnya ke sebenarnya makan sayur oseng jamur ini tanpa lauk pun juga enak mari makan teman-teman anak saya tidak mau makan karena dia lagi main game kalau diajak makan dia manyu-manyu jadi saya makan sendiri saja makan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati